Halo teman-teman, selamat datang di channel Sport Bola Stefano Lilipali dan tiga pemain keturunan asal Belanda generasi awal yang masih eksis di BRI Liga 1 Sejak dulu, PSSI memang telah mengejarkan proyek naturalisasi pemain keturunan Satu dekade berselang, siapa yang masih bermain dan eksis di Liga Indonesia? Lagir dan besar di Belanda, Irfan Bakhtim memilih untuk menanggalkan paspor Belandanya untuk seutunya menjadi warga negara Indonesia pada 2010 Irfan Bakhtim bukan terhitung sebagai pemain naturalisasi Pemain berusia 35 tahun itu sangat awet di Liga Indonesia Sempat seleksi di Persija Jakarta dan Persibandung Persema Malah menjadi klub pertamanya di tanah air pada tahun 2010-2012 Selain itu, Irfan Bakhtim juga membela Pali United, PSS Seleman, Persi Solo dan terakhir bersama Persi Gediri Karir Irfan Bakhtim bersama timnas Indonesia juga lumayan panjang Suami dari Jennifer Bakhtim ini debut pada 2010 dan sampai dengan saat ini telah menorekkan 40 partai dengan 11 gol Diego Vikels Pada 2011, Diego pindah ke Indonesia Sejak saat itu, ia memilih untuk menjadi WNI bermain di tanah air barunya dan membela timnas Indonesia 7 tahun setia bersama Borneo FC Diego tercatat membukukan 134 penampilan 4 gol, 4 asis, 30 kartu kuning dan 2 kartu merah berdasarkan data transfer mark Di timnas Indonesia, Diego hanya pernah bermain 3 kali Dia lebih banyak beraksi bersama timnas U23 sebanyak 16 penampilan Stefano Lilipali Sama seperti Diego, Stefano berganti keluarga negaraan dari Belanda ke Indonesia pada tahun 2011 Namun, baru pada 2013 ia debut dengan timnas Indonesia Stefano juga baru berkarir di Indonesia pada tahun 2015 ketika bergabung dengan Persija Jakarta Namun, hanya beberapa bulan ia kembali ke Belanda Pada 2017, Lilipali bermain untuk Bali United sebelum hijau ke Borneo FC hingga sekarang Sejak era Liga 1, pemain berusia 34 tahun itu mampu mencatatkan 47 gol dan 47 asis dari 162 laga Sementara bersama timnas Indonesia, Lilipali mencatatkan 30 penampilan dengan perolehan 3 gol Sejak Sintayong menjadi pelatih, ia mulai jarang mendapatkan panggilan Mark Klok Mark Klok bermain di Indonesia sejak 2017 Dia bergabung dengan PSM Makassar hingga 2019 sebelum hengkang ke Persija Jakarta pada 2020 dan memperkuat Persib Bandung Sampai dengan saat ini Mark Klok mendapatkan paspor Indonesia pada akhir 2020 Namun, baru bisa debut dengan timnas Indonesia pada Juni 2022 karena harus lebih dulu tinggal di Indonesia selama 5 tahun Bersama PSM, Mark Klok mempersembahkan gelar Piala Indonesia 2018-2019 dengan Persija Pemain kelahiran Belanda itu memberikan turnamen pramusim Piala Menpora 2021 Di timnas Indonesia, Mark Klok telah membukukan 19 penampilan dengan statistik 4 gol dan 1 asis Namun berakhir, ia tidak dilirik oleh Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Nah, itu dia beberapa pemain yang aktif hingga saat ini di BRI Liga Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya hanya di channel Sport Bola